Kita masih menunggu arahan dari keumum ya, Bapak Surya Paulus, tapi Bapak Administrasi Bapak Surya sendiri sebenarnya sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi politik BW. Tapi dalam konteks tadi pertemuan dengan teman-teman PSI, tentu ada satu hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Surya Paulus. DPW PSI DKI Jakarta melakukan kunjungan politik ke DPW DKI Jakarta Partai Nasdem, selasa 25 Juni 2024. Pertemuan dilakukan di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elfa Fahri Kolbina mengatakan pertemuan itu tidak membahas peluang Kaesang Pangarap untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Jadi, hari ini tujuannya memang silaturahmi politik. Nanti kami juga bakal silaturahmi ke partai politik lain begitu, kata Elfa kepada wartawan. Dan, ditegaskan Elfa, pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas pencalonan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarap di Pilgub Jakarta 2024. Dirinya mengklaim jika pertemuan hari ini membahas hal yang lebih produktif. Mengingat juga Partai Nasdem akan memperoleh kursi pimpinan DPRD. Artinya harus ada sinergi dan kolaborasi yang lebih konkret lagi nanti di tingkat legislatif, paparnya. Terpisah, Ketua DPW Partai Nasdem, Widi Andrino menyampaikan jika pertemuan dengan DPW PSI DKI Jakarta hari ini banyak membahas soal Jakarta. Bagaimana kami percaya bahwa membangun Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang atau 1-2 partai, kata Widi. Terima kasih telah menonton!